Setelah sebelumnya kita membahas tentang kematian Alexander Agung dan Julius Caesar, sekarang kita menuju ke era abad pertengahan. Walaupun era ini terkenal dengan era tentara salib, namun ini tertutup oleh bayangan Genghis Khan, yang muncul sebagai hewan buas dari timur. Dia berhasil menaklukkan wilayah dua kali lebih besar dari Alexander, dan bertekad untuk membawa seluruh dunia di bawah satu kekuasaan. Tetapi tidak seperti Alexander atau Caesar, dia tidak melihat dirinya sebagai Tuhan, Dewa atau Mesia. Dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang tiran dan mendeklarasikan hal tersebut secara terbuka melalui pernyatannya seperti ini. Kesenangan dan kegembiraan manusia terletak pada menginjak pemberontak dan menaklukkan musuh, merobeknya sampai ke akarnya, mengambil daripadanya semua yang mereka miliki. Kemudian dia juga berkata, Jika kamu takut, jangan lakukan itu. Jika kamu melakukannya, jangan takut. Tercatat ada beberapa laporan mengenai kematiannya. Rashid Aldin menulis bahwa dia meninggal karena menjadi korban wabah pes. Sementara Marco Polo, seorang eksplorer terkenal dari Italia, menulis bahwa dia terpanah saat menunggang kuda dan meninggal karena luka-lukanya beberapa hari kemudian. Laporan lain mengatakan, dia dikebiri secara fatal oleh seorang putri kekaisaran Syiah Barat yang secara paksa dia jadikan sebagai selir. Alasan mengapa kematiannya tidak didokumentasikan dengan baik seperti penakluk lainnya adalah karena hal itu dimaksudkan sebagai sesuatu yang harus terjaga kerahasiaannya. Sebelum meninggal, Genghis Khan memerintahkan keluarga dan pengikutnya untuk menjaga kerahasiaan kematiannya. Karena kematiannya terjadi pada saat yang paling buruk. Saat itu bangsa Mongol berada pada tahap penting dalam penaklukan kekaisaran Syiah Barat yang telah lama mereka inginkan selama 20 tahun. Penaklukan tersebut lebih penting bagi Genghis Khan yang sedang sekarat daripada pemakaman agungnya sendiri. Diceritakan bahwa pasukannya yang berduka membawa tubuhnya pulang ke Mongolia. Pasukannya membantai siapapun yang ditemuinya di sepanjang jalan untuk menyembunyikan rute menuju tempat pemakamannya. Kemudian mereka mengakhiri hidupnya untuk menyembunyikan sepenuhnya rahasia tempat peristirahatan terakhir penguasa tersohor dalam sejarah dunia itu. Hebatnya, 800 tahun sejak peristiwa tersebut tidak ada yang berhasil menemukan makam Genghis Khan. Lokasi makamnya tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah dunia yang belum terpecahkan. Terima kasih telah menonton!